Dukungan terhadap bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo terus mengalir. Kali ini, giliran relawan Front Marhaenis yang menyatakan dukungannya terhadap pria yang kini menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah itu. Ratusan relawan dari berbagai daerah menyatakan dukungannya di Joglo Jogokali, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Kamis, 1 Juni 2023. Komunitas relawan ini diketuai Budi Ningsih. Sedangkan, Ketua DPCP DIP Solo, FX Hadi Rudiatmo menjadi Ketua Dewan Pembina. Deklarasi relawan Front Marhaenis ini sengaja digelar bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Maksudnya adalah, 1 Juni ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Yang digali sendiri oleh Bung Karno, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Rudi. Sementara itu, Ketua Relawan Front Marhaenis, Budi Ningsih menyatakan sudah lama mengenal Ganjar Pranowo. Menurutnya, Ganjar memiliki ideologi Pancasila yang kuat. Ganjar merupakan anak ideologis Bung Karno, yang menjadi sejak muda sudah menjadi aktivis yang memperjuangkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Saya bangga dengan Mas Ganjar. Dan dia konsisten dengan itu, ideologi Pancasila, jelasnya. Untuk itu, Relawan akan terus mengenalkan Ganjar ke masyarakat. Terutama kaum muda. Karena ideologi Pancasila anak-anak mulai hilang. Saya akan datang anak-anak pelan-pelan, tambahnya. Terima kasih telah menonton!